Intro Halo selamat pagi sodara, kini saatnya saya Tia Anisa mengantarkan sejumlah berita dari Bandung. Berikut tiga informasi utama diantaranya. Seorang kerja di Kona Bungor tewasan menebang pohon pinang di kebun bersama dua rekannya. Seorang guru SD di Coblong, Kota Bandung tewas di tika mantan suami di halaman sekolah saat akan mengajar. Penutupan tempat keramaian, razia protokol kesehatan dan pelacakan kontak rat pasien positif dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di Jawa Barat. Seorang pekerja yang tengah menebang pohon pinang di sebuah kebun di kampung Bakom Sari, Kelurahan Harja Sari, Kota Bogor, minggu siang tewas. Misbah tertimpa batang pohon di sekitar pohon pinang yang ia tebang. Diduga korban tidak sempat menghindar dari posisi tumbangnya pohon. Saat itu korban bekerja bersama dua orang rekannya. Memang lagi ada penerbangan pohon, si korban itu menarik pohon yang disebang, pohon kelapa. Tapi pohon kelapa itu menimpa pohon pinang, palem. Dan pohon palem pinang itu yang menimpa ke si korban. Ketika pohon kelapa itu ditarik, tumbang, menimpa pohon pinang. Nah, pohon pinangnya tumbang, menimpa korban. Jadi runtutannya adalah kayak efek domino. Pohon kelapa tumbang menimpa pohon pinang, pohon pinang tumbang menimpa korban. Istri korban yang datang ke lokasi pun histeris mengetahui kematian sang suami. Usai diidentifikasi polisi dari Polresta Bogor Kota, casat korban dewa ke rumah duka di kawasan Caringin, Kabupaten Bogor untuk dimakamkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Longsor akibat tembok penahan tebing yang ambruk menimpa sebuah rumah di Kampung Bakom, Desa Cikan Cana, Kecamatan Sukaresmi Cianjur, Minggu Dinihari, menyisakan duka mendalam bagi Yayan dan istrinya. Betapa tidak, dua orang anak perempuannya, Murfita Sari dan Najwa Mufita Tanti, kehilangan nyawa akibat tertimpa longsor. Meski Yayan dan istrinya mengalami luka patah tulang serta memar dan sempat dirawat di rumah sakit, ia memaksakan diri agar dapat pulang ke rumah untuk menyelenggarakan pemakaman bagi kedua buah hatinya tersebut. Korban juga memilih untuk berubat ke alternatif ketimbang dirawat di rumah sakit. Tentunya pemerintah daerah Kampung Bakom, Cianjur, akan memperhatikan untuk perawatan yang luka, untuk yang meninggal. Hari ini saya memastikan Badan Penanggulan Bucana Daerah Kampung Bakom, Cianjur, melakukan assessment sehingga laporan yang didapat dan disampaikan kepada publik memang kenyataan yang ada pada hari ini. PBBD masih menunggu hasil analisa dari dinas terkait, apakah rumah korban yang ambruk perlu dirilokasi ke tempat lain atau tetap dibangun kembali di lokasi longsor. Renda Raku Jali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Berita mengejutkan datang dari kota Bandung. Seorang guru SD negeri 032 Tili, Jalan Puyuh, Keluran, Sadang, Serang, Kecamatan Coblong, tewas mengenaskan Senin pagi. Setelah ditikam oleh mantan suaminya berinisial N, korban ditikam mantan suaminya itu di halaman sekolah saat akan mengajar. Diduga pelaku tiga menghabisi nyawa sang mantan istri karena sakit hati, tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya yang akan berlangsung tanggal 12 Februari mendatang. Saya kurang tahu, tapi melihat dari CCTV dan kesaksian dari para penjaga sekolah itu sudah mengejar dari gerbang dan penjurah penusukan. Kemudian si pihak penusuk, si Panano itu tidak melalukan diri, malah dia silahkan tangkap karena memang ingin ditangkap oleh pihak yang berunang, berwajib. Korban tewas akibat tiga luka tusuk di bagian perut, sedang sang mantan suami ditangkap polisi di lingkungan sekolah tak lama setelah kejadian. Jangan korban sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke sartikasi. Selaku sudah teramankan, karena nanti posisinya. Korban meninggal dunia atau kritis? Meninggal dunia. Di tempat, di tempat, di tempat, di tempat. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit sartikasi untuk diautopsi. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. T.A. dan A.V. Dua orang tersangka penjamret dua orang siswi saat keluar dari sekolah sore hari di Babakan Cipare, kota Bandung 14 Januari lalu, dipukuk unit resursi kriminal Polsekta Babakan Cipare. Dalam rekaman kamera CCTV yang dijadikan barang bukti, kedua tersangka yang berboncengan sepeda motor rupanya telah membunuh dikorban ketika keluar sekolah. Kedua tersangka lalu memutar arah di tempat sepi dan merampas telepon genggam milik korban. Menurut polisi, kedua tersangka adalah residivis dan kerap melakukan tindak kekerasan kepada korbannya. Pelaku ini dua orang dengan menggunakan kendaraan R2 Satria, membutuhkan korban. Setelah jelas targetnya, pelaku ini berbalik arah. Setelah berbalik arah, dilakukanlah aksi penjamretan kepada korban. Polisi mencinta barang bukti satu unit sepeda motor dan senjata tajam dari kedua tersangka. Keduanya kini mendekam di sel Tahanan, Mapolestabes, Bandung, dan terancam hukuman lima tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Seorang serpam di rumah sakit di kota Bandung ditangkap karena mencabuli sejumlah anak di bawah umur. Ia bahkan beberapa kali mencabuli remaja 13 tahun di rumah sakit hingga kontrakannya. Modus pria 40 tahun ini dengan memacari korban. Perbuatannya terungkap saat kakak korban membaca percakapan tidak senonoh pelaku kepada korban di ponsel. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mengenal korban di rumah sakit saat korban menemani orang tuanya. Kini tersangka dijarah dengan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Motor milik karyawan toko di kota Tasikmalaya digondol kawanan pencuri. Peristiwa terjadi saat toko akan tutup dengan posisi pintu belum digembok. Pelaku langsung menggembok pintu toko dari luar dan membawa motor karyawan yang terparkir di halaman toko. Karyawan toko di jalan Suwaka Mangkubumi pun tidak mengejar pelaku karena terkunci. Ia akhirnya melapor ke polisi dengan menyerahkan rekaman kamera pengawas di toko. Tim koresponden melaporkan. Awe seorang satpam sebuah rumah sakit di kota Bandung ditangkap karena mencabuli sejumlah anak di bawah umur oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabis Bandung. Kejahatan Awe terungkap setelah kakak dari seorang remaja putri berusia 13 tahun menemukan perbincangan cabul antara tersangka dengan adiknya di ponsel milik sang adik. Setelah diselidiki, rupanya tersangka berkenalan dengan korban di rumah sakit saat menemani orang tuanya. Tersangka memacari korban lalu mencabulinya. Karena ada hubungan terkasih. Oh, pacaran. Pacaran, siap. Seorang malam, Pak. Bentar, satu bulan. Memang ibunya direwat di rumah sakit? Siap. Kenapa kamu tegaikan? Memang masih 14 tahun. Karena anaknya juga suka sama saya. Karena yang korban anak-anak ini, ibunya sakit di rumah tersebut. Kenalanlah dengan pelaku. Dari perkenalan itu, ada gunung terayu. Akhirnya terjadilah perkuatan yang mereka kali tadi sampaikan. Tersangka dijerat pasal 285 KUHB dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung.